Alhamdulillah DPR RI Dan juga Sampai saya ada dari perwakilan BPNU Ya Pertama-tama Kami mengucapkan syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT Bahwa tahun ini Alhamdulillah kita serempak Berpuasa Pada tanggal Esok hari tanggal 23 Maret Satu Ramadan Yang kemungkinan terjadi Perbedaan adalah nanti Di satu syawalnya Tapi mudah-mudahan Perbedaan ini Atau Bisa dicari Penyelesaiannya dengan baik Bisa sama-sama Ataupun kalau terjadi perbedaan Jangan menjadikan perbedaan Di antara kita Sikap kita sebagai Umat Islam Kita sebagai warga bangsa Tetap saling Hormat Menghormati di antara yang satu Dengan yang lain Yang kedua Marilah Momen Daripada Bulan Ramadan ini Kita jadikan Kita jadikan Kita jadikan Momen sebagai Kesolehan Ibadah kita Kesolehan Sosial kita Tidak Sekedar kita Melaksanakan Ibadah puasa Ibadah Kiam Ramadhan Tetapi Kesolehan Ibadah kita Menyantuni Saudara-saudara Kita yang Fakir miskin Yang memerlukan Bantuan Pada kita Hendaknya kita Dapat Berbagi Di dalam Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Yang kedua Adalah Persatuan Dan kesatuan Di antara kita Apalagi Di tahun-tahun Politik ini Agar kita Dapat Menjadi Saling Pengertian Tidak Menjadikan Isu-isu Politik ini Perpecahan Di antara kita Umat Dan Bangsa Indonesia Akhirnya Kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesehatan Memberikan Kekuatan Kepada kita Semua Sehingga Kita dapat Melaksanakan Ibadah Puasa Itu Sesuai Dengan Tuntunan Allah Dan Rasulnya Terima kasih Atas Segala Perhatiannya Bila Taufiq Walhidayah Umat Taufiq Ila Bilah Alayhi Tawakal Tua Ila Unib Adan Allah Wa'yaikum Wa'jum'a'in Assalamualaikum Warahmatullahi Warakatuh Kepa Kepa Ila Kanesu Taufiq Kepa Alayhi Tawakal Ya Kepa 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 Terima kasih.